Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang di materi minggu ke-6 Di segmen pertama ini kita akan bahas tentang Pemanfaatan dari mineral dolomit Jadi mineral dolomit adalah salah satu mineral dari grup karbonat Yang mempunyai kalsium dan magnesium Sebagai ion utamanya Dan kalsium dan magnesium ini bisa sampe bertukal Dengan besi untuk membutuhkan Dolomit yang kaya akan besi Ataupun dolomit yang kaya akan magnesium Ketika magnesiumnya lebih banyak dibandingkan besi Jadi dolomit sendiri itu bisa terbentuk Dari presipitasi air laut Yang akan membentuk pendapatan dolomit Yang disebut sebagai dolomit primer Namun dolomit juga bisa terbentuk Melalui beberapa proses yang lain Untuk menghasilkan Pertama adanya presipitasi kimia Kemudian akan membentuk Adanya aragonit yaitu kalsium karbonat Yang terbentuk bandat yang meratur rendah Kemudian proses biogenesis akan membentuk Yang disebut sebagai kalsilutid Kemudian kalsilutid ini dengan mengalami Penambahan MGO Dari air laut ataupun air tanah Akan membentuk dolomit Yang memiliki karakteristik berbeda Dibandingkan dolomit yang terbentuk secara primer Kemudian air laut juga bisa membentuk Pendapatan yang disebut sebagai dolin Dimana dolin ini akan mempunyai ukuran putiran Yang berbeda dengan kalsilutid Ketika mengalami diogenesis akan membentuk kalsilutid Jadi kalsilutid ini kemudian mengalami penambahan MGO Baik itu dari air laut ataupun air tanah Sehingga akan membentuk dolomit bahan Kemudian ketika air laut juga Mempresipitasi ataupun secara proses biogenesis Akan melarutkan cangkang ataupun invertebrata Yang hidup di laut Dan ketika mengalami proses sedimentasi diogenesis Maka akan terbentuk gamping yang sifatnya biostromal Ataupun biotermal Kemudian mengalami proses perubahan Sehingga akan mengakibatkan dolomit yang berbitik Jadi dolomit itu mempunyai fosil di dalamnya Dan juga gamping sendiri Baik itu yang terbentuk dari terunggu Ataupun dari proses diogenesis Itu bisa mengalami pengayahan Sehingga akan terbentuk gua-gua dari dolomit Kemudian secara mineralogi Seperti yang saya sampaikan tadi Ketika mangan mendominasi dibandingkan besi Maka akan membentuk yang disebut sebagai mangan dolomit Sedangkan ketika besi lebih dominan dibandingkan mangan Maaf Dibandingkan magnesium Maka akan terbentuk verodolomit Kemudian dolomit ini umumnya berwarna putih Keaguan skala mosnya antara 3,5 hingga 4 Kemudian dia itu sifatnya pejal Dan pada untuk mengetes apakah ini dolomit atau bukan Kita harus membuat dolomit ini sebagai butiran terlebih dahulu Kemudian ditetesi dengan HCL yang panas Kalau tidak dolomit tidak akan bereaksi langsung dengan HCL Kemudian kandungan dari kapur Sebagian dari unsurnya akan digantikan oleh magnesium Jadi akan ada yang ditulis sebagai solid solution antara magnesium dan juga besi Di mana proses ini berlangsung pada dolomit dan juga angkerin Diagram ini sudah kita lihat pada minggu yang lalu Di mana kita mempunyai 3 N member pada glukarbonat yaitu kalsit Ketika karbonat itu kaya akan kalsium Kemudian siderit ketika kaya akan besi Dan juga magnesit ketika kaya akan magnesium Dan ini adalah penamaan dari berbagai macam mineral dolomit Jadi ketika kadar dolomitnya sangat rendah Kita bisa menyebutnya sebagai batu kapur ataupun limestone Dan limestone sendiri itu mempunyai MGO Di mana MGO-nya itu berpisah antara 0,1% 1,1% Tetapi ketika jumlah MGO ataupun magnesium Oxide itu bertambah Maka penamaan dari Dari penama batuan ini akan berbeda-beda Ada yang disebut sebagai batu kapur bermagnesium Kemudian ketika MGO-nya bertambah lagi Jadi batu kapur dolomitan Dan ketika dolomitnya lebih banyak Maka nama dolomit ini akan berpindah dari belakang ke depan Sehingga dinamakan sebagai dolomit berkasit berkalsium Dan ketika pure dolomit Artinya kadar dolomitnya mencapai 90 hingga 100% Ini yang disebut sebagai dolomit Kemudian dolomit sendiri itu bisa dimanfaatkan secara langsung Ataupun harus mengalami pemrosesan terlebih dahulu Kemanfaatan dolomit secara langsung Itu bisa digunakan untuk pertanian Sehingga dari dolomit kita bisa bubukan Dalam ukuran yang halus Kemudian ini digunakan untuk pupuk Kemudian pada produksi semeng klinker dan mortar Dolomit juga dimanfaatkan Dolomit juga bisa digubukan Kemudian digunakan sebagai tempul rekahan Ataupun ketika kadar itu tidak menjadi masalah Kadarnya sangat rendah Ini bisa digunakan untuk fondasi jalanan Jadi walaupun magnesiumnya tinggi Kemudian kalsiumnya rendah Kita bisa manfaatkan dolomit itu Fisiknya untuk membuat fondasi jalan Ketika dolomit diproses Dengan proses yang disebut sebagai kalsinasi Maka kadar magnesium bisa berkurang Dan kalsium, CaO-nya juga bisa bertambah Ini yang mengakibatkan Dolomit sendiri bisa dimanfaatkan Untuk penggunaan beberapa jenis semen Antara lain yang disebut sebagai semen oksoflorida Kemudian ada yang disebut sebagai semen oksisulfat Kemudian ada bisa dipakai juga sebagai busa Ataupun bagi bata Jadi sifat-sifat ini memerlukan pemrosesan terlebih dahulu Dan juga dolomit bisa di ekstrak Untuk diambil magnesiumnya ataupun kalsiumnya Tapi umumnya magnesium untuk diambil Sebagai oksida magnesium Kemudian sebagai hidroksida magnesium Jadi bereaksi dengan OH Ataupun magnesium karbonan Jadi kita reaksikan magnesium tersebut dengan karbonan Sehingga terbentuklah senyawa kimia Magnesium karbonan Di industri yang lain kita bisa jumpai dolomit Dimanfaatkan untuk industri gelas ataupun kaca Kemudian keramik Refractory Arti membutuhkan temperatur yang tinggi Ini pertanian yang sudah dibahas yang tadi Produksi kaca lembaran Porselen dan juga pupuk Pemanfaatan langsung dari dolomit Ini yang sudah disampaikan tadi Bahwa dolomit itu dapat menetralisir tanah Serta dapat menurunkan keasaman Yang ditimbulkan oleh pupuk Seperti pupuk urea Jadi kalau kita tahu bahwa penambahan pupuk Akan mengakibatkan tanah menjadi asam Sehingga untuk menetralisir tanah Kita perlu menambahkan dolomit Kemudian Pada tanah Terdapat beberapa unsur lain Seperti mangan Kemudian besi Dan kadang-kadang ketika magnesiumnya kurang Maka kita harus menambahkan dolomit Sebagai sumber dari Mg Kita harus ingat bahwa rumus kimia dolomit adalah Kalsium, magnesium, karbonan Jadi Mg dan Ca Dari dolomit itu sangat diperlukan Kemudian Dolomit juga akan mengakibatkan adanya Keringkatan usur nitrogen, phosphor, dan juga potasium Pada industri klinker Pembuatan semen Biasanya dolomit akan mempercepat Proses hidrasi Atau mempercepat proses reaksi dengan air Jadi ini adalah rasio yang diperlukan Untuk membuat semen portland Jadi kita akan bahas apa itu semen portland Pada segmen berikutnya Kemudian ini adalah Berat jenis dari dolomit sekitar 2,7 Itu dapat mengurangi volume antara pasir dan rasio air Sehingga jumlah pasir yang Dimasukkan ke dalam semen itu jadi berkurang Kemudian ini adalah contoh dari klinker dolomit Jadi klinker dolomit Itu adalah hasil pemanasan dari dolomit Yang dipanaskan ditambahkan dengan kalsium florida Pada temperatur 35 derajat Untuk memperlambat proses hidrasi Dan juga mempercepat kristalisasi dari MGO Dimana proses penambahan ini Akan mengakibatkan Yang disebut sebagai klinker Ini adalah contoh dari gambar klinker Kemudian spesifikasi yang diperlukan Untuk membuat dolomit Klinker dolomit Yaitu mempunyai kalsium CaO 33% MGO nya 21% Dan seterusnya Di sini kita lihat bahwa Ada yang disebut sebagai LOI Ataupun loss of ignition Jadi ketika kita bakar material tersebut Maka hampir setengahnya Atau 40% itu adalah material yang akan hilang Pada saat pembakaran lebih dari 1000 derajat Ini yang disebut sebagai loss of ignition Jadi loss of ignition ini bisa berasal dari CO2 Ataupun bisa berasal juga dari air Jadi ketika kita bakar Materialnya akan ada yang hilang Kolumnya Nah ini adalah yang disebut sebagai loss of ignition Kemudian pemanfaatan langsung dari dolomit Yang digunakan untuk dempul Ini jadi bisa digunakan untuk dempul dari rekan-rekan kayu Pada pembuatan furniture Ataupun pada pembuatan pintu Atau beberapa perlengkapan yang ada di rumah Jadi kandungan dolomitnya Jadi sudah relatif pure Sekitar 85% Jadi dempul ini Bahasa Inggrisnya adalah filler Kurang dari 90% harus lebih kecil dari 150 pinkron Karena semakin besar ukuran Maka ikatan antar partikelnya itu tidak cukup kuat Sehingga kita harus membuat partikel itu Seresil mungkin lewat di 150 mikron Kemudian baru kita bisa gunakan dolomit itu sebagai dempul Kemudian ini adalah beberapa pemanfaatan dolomit Yang mengalami proses kalsinasi Ataupun kita minggu lalu sudah belajar Bagaimana kita mengubah CaCO3 Untuk berubah menjadi CaOH Dua kali Baru kemudian proses itu menjadi CaO Nah ini adalah rangkaian dari proses kalsinasi Jadi magnesium oxiklorida MGO CaCO3 Ini dapat diproses pada dolomit Jadi ini adalah beberapa detail penambahan Yang harus dilakukan untuk mengubah MGO Mengubah dolomit Untuk bisa dimanfaatkan sebagai sumber dari magnesium oxiklorida Kemudian hasil dari proses ini Akan menghasilkan semen yang cukup keras Tapi tidak tertahan terhadap air Sehingga perlu ada penambahan material lain Seperti terpentin Kemudian semen ini juga biasanya Digunakan sebagai pelapis dasar Bukan sebagai pelapis luar Karena juga diberikan sebagai pelapis luar Kemudian bereaksi dengan air Maka kita bisa kehilangan kekuatan dari beton tersebut Kemudian ini adalah salah satu jenis pemanfaatan dolomit Yang sudah mengalami kalsinasi Jadi kita punya magnesium karbonat Ketika kita tambahkan kalsium sulfat Ataupun gipsum disini Maka akan termetuk magnesium sulfat Dan juga kalsium karbonat Jadi ini adalah skematik bagaimana kita bisa membuat semen yang berbahan dasar magnesium karbonat Yang ditambahkan dengan gipsum Kemudian ini pemanfaatan dolomit yang lain Bisa digunakan sebagai busa magnesium anorganik Kemudian ini Jadi busa ini digunakan untuk pelapis Sebagai dinding tahan api Ataupun bata penyekat Serta pencegah adanya korosi Kemudian bata silikat Ini juga memerlukan pemanasan terlebih dahulu Dimana proses ini Umumnya dilakukan pada dolomit yang berukuran lewat dari 100 mikron Yang sudah dikalsinasi Dengan cara menambahkan dolomit Kemudian dihidrasikan dari oksida magnesium dan juga oksida kalsium Kemudian ini adalah contoh penggunaan dolomit Untuk dimanfaatkan kimianya Jadi ketika kita mempunyai dolomit 10 kg Kemudian mengalami proses kalsinasi Maka akan ada masa yang hilang Jadi ketika kita punya 10 kg Sekitar 2,5% nya itu akan 25% nya itu akan hilang Sehingga dolomit semi kalsinasi akan menghasilkan sekitar 7,5 hingga 8 kg Kemudian setelah digiling Dalam kondisi basah Masih ada material yang hilang Kemudian setelah diproses Mengalami proses karbonasi Kemudian menghasilkan kalsium karbonat Dan juga magnesium karbonat Maka ini adalah komposisinya Jadi antara kalsium karbonat dan juga magnesium karbonat Ini adalah hasil akhirnya Kemudian ini adalah penggunaan dolomit dari bahan kimianya Untuk industri kaca atau penlembaran Diperlukan dolomit yang mempunyai magnesium dan juga karbon yang cukup tinggi Jadi kita harus melihat bahwa proses meningkatan dari dolomit ini Kita harus memilih dolomit yang kaya akan magnesium dan juga karbon Tapi rendah dengan silika Kemudian untuk industri kaca Ini adalah spesifikasinya Kemudian untuk MGO Ini adalah dolomit yang diperlukan untuk industri porcelain Jadi MGO nya minimal 17% Kemudian CAU nya minimal 27% Kemudian ini untuk keperluan industri yang refractory Ataupun industri pada temperatur-temperatur tinggi Seperti baja tahan api Kemudian untuk pengecoran logam Batang mentah tahan api dan juga penggunaan empung Dan ini adalah spesifikasi yang diperlukan untuk dolomit tersebut Kemudian ini beberapa pemanfaatan dolomit Untuk industri peleburan dan pemumunyai logam Jadi digunakan untuk peleburan dan pemumunyai Artinya akan membutuhkan temperatur yang sangat tinggi Kemudian dolomit juga digunakan dengan slack Untuk mengampungkan besi di atas Mengampung di atas lelan besi sehingga mudah dipisahkan Jadi slack ini adalah limbah dari besi Dari proses produksinya Untuk membuat besi Jadi nanti akan dipisahkan dari material besi tersebut Dengan limbahnya Ini yang disebut sebagai slack Dan dolomit akan mengikat slack tersebut Kemudian digunakan juga sebagai imbuhan Untuk mengikat gas SO2, H2S, dan juga HF Yang sangat beracun Kemudian untuk proses tanduk metallur Yang membutuhkan temperatur yang tinggi Dolomit yang diperlukan adalah dolomit yang keras Kemudian ada batas MGO maksimumnya Kemudian SO2 Serta lucur-lucur yang lain Dan ini adalah karakteristik dari dolomit Yang digunakan untuk keperluan bahan penggosok Magnesium hidroksida Dan juga beberapa industri yang lainnya Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh